Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Kesumbuhnya hujan Lupakan Tanda-tanda kebesaran Allah SWT Dan diajarkan kita oleh Rasulullah SAW Sebuah doa saat turun hujan Ringkasnya yang mudah untuk kita baca saat turun hujan Indah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sayiban nafi'ah Allahumma sayiban nafi'ah Allahumma sayiban nafi'ah Ya Allah Jadikanlah hujan ini bermanfaat untuk kami Saudara-saudara sekalian Salah satu doa mustajab Rekabulnya doa Diantarnya saat turun hujan Selain kita berdoa seperti tadi Allahumma sayiban nafi'ah Ya Allah Jadikan hujan ini bermanfaat untuk kami Kita pun mohon Berdoa pada Allah Saat turun hujan Mustajab doa Doa yang kita panjatkan Bentunya Untuk Mendapatkan rahmat Berkah Udah Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah firmannya A'udhu'illahimya Sya'udhanirrahim Afar'aitumul ma'al ladhi tashrabun Antum anzaltumu minal muizmi amnah minyum kilun Afar'aitumul ma'al ladhi tashrabun Apakah Air yang turun dari langit Yang kau minum Antum anzaltumu minal muizmi amnah minyum kilun Kami ka Allah ka yang menurunkan Atau kamu yang menurunkan Tentu ini sebuah Pertanda Bahwa Allah yang turunkan hujan Sehingga Turun Permukaan bumi Tumbuh-tumbuhan Jadi segar Dan masuk dalam bumi Airnya pun menyerap Afar'aitumul ma'al ladhi tashrabun Apakah Air yang turun dari langit Yang kau minum Kau yang menurunkan Atau Allah Ternyata Ini merupakan Sebuah pertanda Kebesaran Allah Hujan pun Harusnya Jadikan kita tak harus Mendekat kepada Allah Semoga Nantiasa Apapun yang kita lihat Kita dengar Kita rasakan Termasuk setiap saat Saat hujan turun Selain kita berdoa Allah 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 Ya Allah Jadikan hujan ini Bermanfaat Untuk kami Moga Dengan Pula Serim perjalanan Waktu Bertambah Keimanan kita Takkaruk mendekat kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton